Oke, kita pada hari ini akan mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pada aplikasi software Kodi. Dan juga kita akan mengubah wajah atau penampilan dari Kodi. Sekarang kita buka Kodi. Setelah masuk pada menu utama atau layar utama, kita langsung ke sistem. Klik pada sistem, kemudian pada appearance, klik sekali, lalu disini ada skill international file and screen, screen saver. Oke, kita menuju ke international. Setelah sampai di international, kita langsung menuju language paling atas. Language English kita ganti, klik, akan muncul layar berikutnya dan disini banyak sekali pilihan bahasa. Tinggal pilih mungkin mau bahasa Mandarin, bahasa Indonesia atau Jepang, Korea mungkin. Oke, sekarang kita mencari bahasa Indonesia. Klik bahasa Indonesia. Sekarang mereka mulai menginstall. Oke, sudah keluar. Sekarang sudah berganti menjadi bahasa Indonesia. Sekarang kita keluar. Oke, setelah kita mengubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mengubah atau mencoba mengganti wajah atau penampilan dari Kodi. Kita masuk ke dalam sistem. Lalu dalam sistem ada bagian atas ini. Ada penampilan, kita klik. Lalu kita akan klik lagi di kulit paling atas. Setelah itu, disini ada beberapa pilihan. Oke, disini ada beberapa pilihan. Jika kita ingin mencari pilihan sesuai kita. Kita, di sebelah kanan sini ada Get More. Oke, klik. Lalu disini ada beberapa pilihan. Tinggal kita pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, setelah selesai, kita coba mengganti dengan Ionox. Kita klik. Selamat menikmati. Oke, setelah itu kita klik Ia untuk mengubah penampilan. Oke, selesai. Sekarang kita keluar. Oke, kita telah selesai mengganti wajah kode yang baru. Sekarang jika kita ingin kembali ke wajah yang awal atau wajah pertama saat kita install. Kita akan kembali ke sistem lagi. Kemudian kembali ke sistem lagi. Klik sistem. Kemudian kembali lagi ke penampilan. Kemudian kembali lagi ke kulit. Kemudian kita kembali lagi ke confluence. Ini skin awalnya atau penampilan awal confluence. Kita klik. Kita klik Ia. Oke, selesai. Untuk berikutnya, kita akan mencoba untuk menginstall add-on untuk bisa menonton video-video film-film secara gratis. Oke, kita akan mencoba untuk mencoba untuk mencari stasiun televisi Indonesia secara online dan gratis. Oke, akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.